Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini saya mau membuat ide jualan lagi yang rasanya enak dan ini cocok banget disajikan di acara resmi ataupun santai ya Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara pembuatan, tonton videonya sampai selesai ya Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 1,5 bungkus agar-agar tanpa warna 130 gram gula pasir 1 sendok makan tepung maizena Kemudian tambahkan 5 saset milo Setelah itu aduk rata Lalu masukkan 1 liter susu cair full cream Aduk kembali Selanjutnya pindahkan di atas kompor Ini kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk Nah, ini kita masak menggunakan api sedang Setelah mendidih, kita angkat Lalu tuang ke dalam loyang Dan untuk ukuran loyang yang saya pakai ini 16 cm x 16 cm Langkah selanjutnya, siapkan panci Lalu masukkan setengah bungkus agar-agar tanpa warna 2 sendok makan coklat bubuk hitam Kemudian 1 saset susu kental manis coklat Dan 100 ml air Aduk sampai rata Lalu kita masak di atas kompor Menggunakan api sedang Sampai mendidih sambil terus diaduk Setelah mendidih, kita angkat Lalu tuang secara acak di atas puding coklat Seperti ini Selanjutnya, kita diamkan 2-3 jam Sampai pudingnya set Setelah kita diamkan dan pudingnya menjadi set Lanjut, kita keluarkan dari loyang Sematkan lidi atau tusuk gigi Supaya memudahkan kita nanti saat mengeluarkan puding Setelah dikeluarkan dari loyang Sekarang kita potong sesuai selera Untuk satu resep ini Saya menghasilkan 30 potong puding Sebelum disacikan Kalian bisa kemas seperti ini Dan biar tampilannya tambah menarik Kalian bisa tempelkan stiker kecil Seperti ini Dan ini dia puding coklat susu sudah jadi Terima kasih teman-teman Sudah nonton video resep dari channel Silvio Pradipta Jangan lupa untuk selalu dukung aku Dengan cara like, subscribe, dan komen Sampai jumpa di video masak-masak selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video masak-masak selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya